Salam saudara dan saudariku, jumpa lagi dalam katekesa singkat. Kali ini kita berbicara tentang dogma Maria Bunda Ala. Penghormatan pada Maria sebagai Bunda Ala sudah berlangsung sangat lama sejak awal kereja, setidaknya di abad ketiga Masehi. Dan perayaan Maria Bunda Ala kita peringati pada setiap tanggal 1 Januari. Saudara dan saudariku terkasih, ajaran tentang Maria Bunda Ala atau keibuhan ilahi atau teotokos dalam bahasa Yunani yang berarti pembawa ala atau yang melahirkan ala adalah dogma pertama dalam gereja berkaitan dengan pribadi Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Ajaran tentang Maria Bunda Ala tidak terlepas dari perdebatan tentang kodrat Yesus Kristus sebagai manusia dan sebagai ala. Perdebatan itu terjadi pada awal-awal abad kekristenan sampai pada abad ketiga bahkan sesudahnya. Ketika itu juga di Efesus berkembang penghormatan yang besar pada Maria sebagai Bunda Tuhan. Karena dalam tradisi Maria diceritakan tinggal di Efesus bersama Santo Yohanes murid kesayangan Tuhan Yesus. Pada masa itu terjadi perdebatan teologis berkaitan keilahian atau kealahan Kristus dan kemanusiaan Kristus. Dan salah satu tokoh yang terkenal yang membahas tentang itu adalah Nestorius, seorang uskup agung di Konstantinopel. Dia menolak bahwa Kristus adalah sumbu ala, sumbu manusia. Kristus hanya memiliki kodrat ilahi. Karena itu Maria hanyalah sebagai wadah atau media tempat di mana ala meletakkan tubuh manusia Yesus Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, pemikiran Nestorius ini berdampak pada pemahaman tentang Yesus Kristus sebagai sumbu ala dan sumbu manusia. Karena itu berkaitan dengan Maria pada tahun 431 dalam konsili Efesus ditetapkan bahwa pertama Maria sungguh-sungguh secara nyata mengandung dan melahirkan Yesus sebagai putra ala. Ia sungguh manusia dan sungguh ala dan itu adalah kenyataan. Yang kedua, penghormatan kepada Maria melalui dogma ini untuk juga memperkuat kenyataan tentang hakikat Yesus sebagai ala dan sebagai manusia. Dan yang ketiga, dogma ini juga menegaskan kembali tentang inkarnasi ala. Ala yang berkenan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari semakin mencintai Maria karena dengan itu kita juga akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.